Jujur saudara, orang yang berani masih hidup di dalam dosa, itu tandanya dia tidak takut Tuhan. Kalau seseorang takut akan Tuhan, dia pasti menjauhi kejahatan. Jadi saudara, kita bisa nilai sebenarnya, kita bisa berkaca tentang diri kita. Apakah kita ini takut Tuhan atau tidak. Kalau kita masih begitu berani hidup di dalam dosa tanpa ada penyesalan, dan itu terus menerus di situ. Jadi sebenarnya mungkin kita sudah percaya Tuhan, tapi belum takut Tuhan. Bahkan mungkin saja kita cinta Tuhan, tapi belum takut Tuhan. Gimana lagi itu Pak? Oh iya, Petrus itu cinta sama Tuhan Yesus. Tapi dia menyangkal Yesus tiga kali. Sampai akhirnya dia disadarkan, baru dia ada di level takut kepada Tuhan. Sehingga ketika dia khutbah pertama kali, lalu saudaraku dia dipanggil oleh para mahkamah, dia dilarang. Jangan lagi mengajar nama Tuhan Yesus. Jangan lagi engkau memberitakan ajaran itu. Tapi Petrus bilang apa? Silahkan kamu pilih sendiri. Manakah yang benar? Takut kepada Allah atau kepada manusia. Padahal sebelumnya saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia cinta Tuhan, tapi dia takut kepada manusia. Dia kurang takut kepada Tuhan. Sehingga kenapa? Dia menyangkal Tuhan. Demi cari aman kepada manusia. Jadi ada orang sudah percaya Tuhan, belum tentu cinta Tuhan. Ada orang sudah percaya Tuhan, cinta Tuhan. Belum tentu takut Tuhan. Makanya Salomo bilang begini. Akhir kata dari segala yang didengar, takutlahkan Allah. Karena apa? Andai kata kita tanya, Salomo cinta Tuhan gak pastilah. Tapi apakah Salomo takut Tuhan? Sempat dia tidak takut Tuhan. Tapi akhir hidupnya, jadi kebesar kemungkinan Bapak-Ibu Saudara, kita penghutbah ini ditulis Salomo pada akhir hidupnya. Setelah dia menjalani semuanya, baru akhirnya dia bertobat. Dan dia berkata, intinya harus takut akan Tuhan hidupi. Jadi kita gak usah cari-cari sesuatu uji coba lagi. Amsal bilang begini, orang bodoh, walaupun tahu sudah ada celaka, atau dengan kata lain, sudah dinasihati, tapi terus berjalan akhirnya karena celaka. Tapi orang berhikmat. Ketika dia tahu di depan ada celaka, maka dia berhenti. Atau dengan kata lain, orang berhikmat. Ketika dia sudah dinasihati, maka dia tidak tetap melakukan itu, sehingga dia terluputkan dari celaka. Orang bodoh sudah dinasihati, diingatkan, tapi tetap menutur Lomo. Orang Bapak-Ibu bilang, tetap melakukan apa yang dia pikirkan, padahal sudah dikasih tahu jangan, maka akhirnya dia kena celaka. Terima kasih.